Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ibu-ibu semua di rumah selamat siang di siang ini saya mau membuat kebab mini isi telur ya ada pun bahan-bahan di sini yang sudah saya siapkan ini ada tepung terigu protein sedang ini sebanyak dua cup ya ini ini satu sendok teh eh ragi instan ini setengah sendok teh gula pasir setengah sendok teh garam Hai dan ini adalah air hangat-hangat kuku ya ini sebanyak 250 mili ini sebagai kulitnya nanti ini ini nanti semua akan saya mixer ya yang pertama ini mau saya buat biang terlebih dahulu ini gula saya masukkan beserta ini juga saya masukkan saya aduk saya biarkan ini mengembang terlebih dahulu ya kita tunggu kira-kira lima menit ini akan mengembang baru kita bisa gunakan saya aduk dulu lalu saya sisihkan untuk bahan lain yaitu sebagai isian ini ada mayonaise ada tomato kecap ada sambal pedas ada selada di sini ada timun yang sudah saya parut ini ada tomat yang sudah saya potong-potong dan tiga putih telur saya sendirikan ini untuk bagian kuning dan ini untuk bagian putihnya yang pertama saya lakukan adalah saya mau menggoreng telurnya terlebih dahulu ini saya pisah ya agar warnanya bisa menarik putih dan juga kuning mau saya goreng sendiri-sendiri menggunakan teflon di sini sudah saya siapkan teflon ini untuk putih telurnya saya kasih sedikit lada bubuk ya seperti ini dan juga sedikit garam kemudian saya campur seperti ini baru saya goreng kita bisa membaliknya jika dirasa sudah kering perlu dipotong akan lebih mudah ya saat membaliknya nah seperti ini kita goreng pulak balik hingga mateng jika sudah mateng kita bisa angkat yang kuning selesai dimasak sekarang ganti yang berwarna kuning yang putih selesai ini maksud saya kasih garam dan juga lada bubuk juga kemudian kita campur-campur kita ratakan baru kita kurangi seperti ini seperti ini seperti ini kita goreng hingga mateng kita bisa membaliknya oke siap kemudian kita sisihkan ya ini udah mateng kita angkat kita matikan apinya kita angkat dan kita buat kulitnya setelah beberapa menit kemudian ini sudah mulai mengembang seperti ini ya sudah berbusa ini sudah bisa digunakan sekarang saatnya kita masukkan ini tepungnya beserta garamnya ya garamnya kita masukkan sekalian disini lalu kita masukkan pada mixer seperti ini seperti ini lalu untuk air biangnya kita masukkan juga kita nyalakan kita nyalakan beberapa menit kemudian jadinya seperti ini ini bisa kita matikan lalu kita uleni setelah beberapa menit kemudian jadinya seperti ini ini bisa kita matikan dan kita uleni menggunakan tangan ya setelah kita ambil dari mixernya tadi ya seperti ini kita bisa uleni menggunakan tangan jangan lupa ini minyak penting minyak goreng untuk kita taruh di tangan kita agar tidak lengket ya untuk menguleninya seperti ini lalu kita taruh di pebble mat seperti ini lalu kita ratakan atau kita uleni lagi sebentar seperti ini agar lebih kalis ya seperti ini kemudian kita pipihkan baru kita bentuk ya sekarang saatnya kita memimpikan ya ini kita kasih tepung terlebih dahulu biar tidak lengket bagian tepinya ya kita kasih tepung seperti ini agar tidak lengket pada table matnya seperti itu nah seperti ini agar tidak lengket ya kemudian kita pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini dan berikut ini setelah kita pipihkan ya saya potong menjadi 6 bagian seperti ini untuk bentuk dan ukuran sesuai selera ya seperti ini kemudian kita panggang di atas teflon ya kita panggang di atas teflon ya seperti ini kita panggang satu persatu hingga kuning kecoklatan kita bisa balik seperti ini kita bisa balik ada yang melembung seperti ini ya saat digoreng berikut ini yang sudah berhasil saya buat ya ini sebagai kulitnya nanti sekarang untuk sausnya kita bisa padukan antara mayonaise ini mayonaise dan juga saus sambal dan juga tomato kecap ya kita jadikan satu nah seperti ini kemudian kita campur jadi satu seperti ini lalu kita masukkan ke plastik agar kita lebih mudah mengeplaynya ya menaruhnya saya masukkan ke dalam plastik seperti ini nah seperti ini untuk ini telurnya tadi yang sudah saya goreng lalu saya potong kecil-kecil seperti ini ya ini saya tali dulu kemudian saatnya kita membuatnya ya kita ambil satu seperti ini lalu kita kasih ini gaun selada bagian bawah kemudian kita tambahkan tomat seperti ini lalu timun serut kemudian putih telur telur dan juga kuning telur ya seperti ini nah seperti ini cantik sekali lalu kita kemudian setelah itu kita apply ini sausnya seperti ini nah seperti ini bentuknya cantik sekali bukan lalu kita tutup nah seperti ini kita bisa menutupnya menggunakan tusuk tusuk gigi seperti ini nah merapatkannya nah seperti ini kita lakukan hingga semuanya selesai ya saya coba buat lagi kemudian sausnya nah seperti ini nah seperti ini baru kita rapatkan kemudian kita gunakan tusuk sate untuk mengikatnya nah seperti ini kita lakukan hingga semuanya selesai dan berikut ini adalah hasil jadinya ini kebap telur mini ya kebap telur mini kebap telur mini istimewa ini dalamnya telur rasanya enak sekali ya tidak kalah dengan kebap-kebap pada umumnya dengan cara seperti ini kita bisa menusuknya menggunakan tusuk gigi ya seperti ini kita bisa jual dengan harga 5.000 rupiah per biji insyaallah laris manis ya atau bisa disesuaikan dengan harga bahan baku saat itu juga karena selada itu kadang murah kadang mahal untuk telur juga begitu kadang murah kadang lahal oke terima kasih sudah menyaksikan video kami semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sampai jumpa lagi